Ketika pelatih Ceko sindir kualitas Liga Indonesia, hal tersebut terjadi setelah Republik Ceko kalah 64 dari Portugal di matchday kelima grup A2 UEFA National League 2022-2023. Pelatih timnas Republik Ceko, Jaroslav Sahafi mengungkap penyebab kenapa memanggil back Persija Jakarta, Ondrej Skudela. Publik sepak bola Republik Ceko sempat mempertanyakan keputusannya itu. Sebab Ondrej Skudela dianggap tak lagi mentas di kompetisi yang kompetitif mengingat merumput bersama Persija Jakarta di Liga 1 2022-2023. Saat itu, Jaroslav Sahafi menyebut dipanggilnya Ondrej Skudela karena sesang pemain merupakan salah satu back terbaik yang dimiliki timnas Republik Ceko. Karena itu, Jaroslav Sahafi mengesampingkan fakta Ondrej Skudela tak lagi main di level elit sepak bola Eropa. Ondrej Skudela merupakan pemain berpengalaman tak bisa dipungkiri, Liga Indonesia memang agak rapuh. Namun kita paham kualitas skudela seperti apa, kata Jaroslav Sahafi mengutip dari laman resmi timnas Republik Ceko. Mendengar pernyataan Jaroslav Sahafi di atas, pecinta sepak bola tanah air tak terima mengacu kepada melonjaknya pekuma timnas Indonesia yang mana terbukti dua kali menang beruntun atas kurasau. Mereka meminta Republik Ceko untuk berduel dengan skuad Geruda. Berikut beberapa komentar dari supporter timnas Indonesia yang menginginkan timnas Indonesia berhadapan dengan Ceko. Potensi timnas Indonesia bersuara Republik Ceko di FIFA MS Day selanjutnya yang berlangsung pada 20-28 Maret 2023 terbuka lebar. Sebab PSSI membidik lawan timnas Indonesia di FIFA MS Day selanjutnya harus menempati ranking 50 besar dunia. Kebetulan Republik Ceko ini menempati posisi 35 dunia. Jadi bagaimana? Siap lawan Republik Ceko di FIFA MS Day selanjutnya? Atau tidak? Kebetulan Republik Ceko di FIFA MS Day selanjutnya? Terima kasih.